Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengakui sudah ada sosok yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J. Pengakuan dari sosok ini kemudian sedang dikembangkan oleh pihak kepolisian. Dikutip dari Tribun Jambi.com, pernyataan dari Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J Kamarudin Siman Juntek disampaikan di Mapolda Jambi pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Saat ditanya terkait pengembangan kasus tugaan pembunuhan berencana pada Brigadir J, Kamarudin mengaku bahwa ada sosok yang sudah mengaku sebagai pelaku. Kamarudin juga menuturkan bahwa kini memang sudah ada tersangka dalam perakara tewasnya Brigadir J. Ia juga menuturkan masih banyak kemungkinan soal adanya tersangka lain dalam kasus ini. Kasus tugaan tewasnya Brigadir J karena pembunuhan berencana sendiri memang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi. Peningkatan status perkara ini diambil seusai penyidik melakukan gelar perkara yang digelar pada Jumat 22 Juli 2022. Sementara itu, perkembangan terbaru kasus Brigadir J di Polda Metro Jaya telah memasuki kegiatan prarekonstruksi. Tambaknya polisi tidak mau berkata sepatah-katapun soal kegiatan prarekonstruksi kasus tugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Diketahui kegiatan itu digelar di Balai Pertemuan Metro Jaya BPMJ Jakarta pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Dikutip dari Tribunews.com, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi hingga Direktur RSSC Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi tetap berada di lokasi setelah seselesai kegiatan. Namun Andirian terlihat langsung masuk ke dalam mobil ketika dipanggil oleh awak media di lokasi. Kegiatan prarekonstruksi itu dilakukan secara tertutup. Awak media hanya diperbolehkan berdiri jauh dari gedung dijadikan tempat prarekonstruksi. Pantauan Tribunews.com di lokasi terlihat sejumlah penyidik polisi yang tengah melakukan adegan demi adegan dalam kasus tugaan baku tembak yang terjadi di rumah Kadif Propampolrie Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Terpantau juga sejumlah penyidik membawa papan yang merupakan alat untuk prarekonstruksi sebuah kasus. Para penyidik memperagakan adegan tembak-menembak dari sebuah tangga di gedung itu yang diduga dilakukan oleh Brigadir J dengan Barada E pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Satu orang yang memegang sebuah pistol berada di atas tangga, lalu terlihat juga ada penyidik lain dari bawah tangga yang mengacungkan pistol. Namun hingga berita ini diunggah, Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo belum mengonfirmasi jika kegiatan tersebut adalah prarekonstruksi untuk kasus Brigadir J.